PEMBASIANG RISIKAN PEMBASIANG RISIKAN Orang Yahudi tidak pernah ada kebencian terhadap agama lain Tidak pernah ada ajaran kebencian PEMBASIANG RISIKAN PEMBASIANG RISIKAN PEMBASIANG RISIKAN PEMBASIANG RISIKAN PEMBASIANG Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah, Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana kalau ada manusia yang menyembah Tuhan yang ada patungnya Maka dia diludahi oleh orang Yahudi Sahabat Tuhan Vila, tahukah Anda bahwa wanita barusan itu adalah Monika Dimana dia itu juga terafiliasi dengan si Panji Gumilang Dia paling sering muncul kemarin ketika Panji Gumilang masih viral-viralnya dikatakan sesat Sampai akhirnya tidak tahu kabarnya berikutnya seperti apa Namun Monika ini karena memang dia itu adalah dulunya dia seorang jurnalis senior Kemudian mungkin dia juga adalah sebagai orang antek-anteknya Yahudi Karena dia adalah seorang Kristen Namun dia orang yang paling getol membela Yahudi Setahu saya di Indonesia ini ada beberapa orang terkenal yang memang suka membela orang-orang Yahudi Atau Zionis Israel Yang pertama adalah Abu Janda Yang kedua adalah Monika Yang barusan Anda lihat videonya Dan kemudian satu lagi itu adalah Connie Bakri Nah kita angkat saja tema tentang si Monika Rizker Barusan ini Barusan dia mengatakan kalau orang Yahudi itu tidak diajarkan tentang kebencian Namun video tidak pernah bisa dibantah Data dan fakta tidak pernah bisa dibantah Karena memang mereka bangsa Oten itu selalu menyamarkan sesuatu Walau apapun itu bisa kita lihat dengan nyata dan jelas Oten itu selalu pandai untuk menyimpan Apa yang mereka katakan selalu bertentangan dengan data dan fakta yang ada di lapangan Ya seperti tentang mereka menentang kitab suci nya sendiri Al-Biblos misalkan Ada larangan makan tapi tapi mereka makan Ya begitulah cara-cara orang Oten ini bagaimana mereka itu menentang fakta sejarah Bagaimana mereka harus menentang kitab suci nya sendiri Dan mereka juga harus menentang apa yang terjadi sebetulnya antara bangsa Israel Dengan umat kekristenan di Indonesia Orang Yahudi itu sangat benci sekali dengan yang namanya umat Kristen Banyak sekali rabi-rabi Yahudi mengatakan kalau orang Kristen itu Tuhannya tidak sama dengan Tuhannya Bani Israel Karena mereka menyembah Yesus itu jelas Karena Tuhannya adalah berbentuk manusia Sementara pemahaman orang Yahudi Tidak pernah menganggap Tuhan itu menjadi manusia Dan itu tidak mungkin Karena Tuhan itu tidak mungkin berubah wujud menjadi mahluk Nah sahabat Tuhan Villa Video di mana rabi-rabi Yahudi Atau mungkin pelajar-pelajar Yahudi Barusan yang meludah di depan biarawati Itu sebetulnya video yang sudah viral beberapa tahun lalu Nah sebetulnya Kenapa sih banyak sekali orang Kristen di Indonesia itu Banyak yang ke Yahudi-Yahudian gitu ya Atau mungkin karena Tuhannya lahir dari rahim seorang Yahudi mungkin Tapi memang kayaknya alasan saya ini masuk akal Banyak yang beranggapan bahwa Yesus itu keturunan orang Yahudi Jadi mereka ke Yahudi-Yahudian Sementara Yahudinya sendiri sangat membenci kekristenan Seperti yang ditunjukkan oleh peludahan di depan gereja barusan itu Dan itu terjadi setiap tahun ketika Hari Raya Pondodaud Itu selalu terjadian seperti itu Dan mari kita dengar Mari kita simak apa yang dijelaskan oleh si Monika Ritzker ini Di mana dia adalah pembela orang Yahudi Pembela Sionis Israel Dan dia juga getol Dia getol datang ke Israel Mempromosikan tentang katanya toleransi di Israel Mari kita simak videonya Orang Yahudi tidak pernah ada kebencian terhadap agama lain Tidak pernah ada ajaran kebencian Ya mereka justru oke-oke aja, fine-fine aja Contohnya buktinya apa? Masjid Al-Aqsa Tetap berdiri kan sampai sekarang Nggak dihancurin, nggak dipindahin, nggak digusur oleh Israel Padahal itu di atas wilayah kekuasaan pemerintah Israel Kalau pemerintah Israel mau sewenang-wenang Bisa tuh menjadi seperti Erdogan Erdogan mengubah museum Hagia Sophia menjadi masjid Kalau Israel otoriter Israel bisa mengubah masjid menjadi baik suci kembali Seperti zaman Salomo Tapi tidak dilakukan oleh Israel Artinya apa? Toleransi Lebih toleran ya kan? Ketimbang ini contoh kasusnya Erdogan ya Nah narasi yang disampaikan oleh Monique Richker ini Dia mengatakan kalau bangunan atau masjid yang ada di Yerusalem itu adalah Masjid Al-Aqsa maksudnya mungkin ya Masjid Al-Aqsa itu berdiri di tanah Israel katanya begitu Allahu Akbar Padahal Sionis Israel itu datang perkiraan sekitar tahun 1946 dan selanjutnya Mereka datang dari seluruh penjuru Eropa Kenapa? Karena mereka itu orang terusir datang ke situ Dimana orang yang mendiami di wilayah Palestina itu ya orang Muslim Ada orang Yahudi yang masih berpegang dengan Tauratnya Dan juga ada orang Kristen di situ walaupun minoritas Lalu dengan lumer mulutnya mengatakan bahwa masjid itu berdiri di atas tanah Israel Katanya begitu Padahal kalau ditelisik dari kitab suci nya sendiri tidak pernah disebutkan itu adalah tanah Israel Dari kitab suci nya sendiri dari awal kali itu adalah tanah Filistin atau tanah Palestina bukan tanah Israel Ya kalau mungkin mereka punya anggapan bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan untuk Bani Israel Ya mungkin seperti itu Tapi nyatanya beberapa kali tanah Israel itu atau tanah Palestina itu dijajah oleh Bani Romawi Dan siapa yang mengusir orang Romawi? Siapa yang mengusir para penjajah Romawi di tanah Israel? Orang Islam Bukan orang Kristen Orang Islam Justru orang Kristen itu datang ke tanah Palestina itu pernah membuat kerusakan dalam Perang Salib Siapa sekali lagi yang membela tanah Palestina? Sekali lagi adalah orang Islam Anda jangan lupa dengan Salahuddin Al-Ayubi Atau Umar Ibnul Khattab yang ketika dia berkuasa itu membebaskan tanah Palestina dari jajahan tanah Romawi Orang Romawi yang seduah membunuh Tuhan kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah barusan gereja paling bau jikong sedunia Karena setiap kali umat Yahudi melintasi depan gereja itu Dia selalu meluda Dan meluda ini itu adalah sebuah budaya yang terjadi Sejak ribuan tahun yang lalu Entah kenapa itu terjadi Tetapi mungkin itu adalah akibat kebencian umat Yahudi Kepada bangsa Romawi atau orang Kristen Karena menganggap atau menuduh orang Yahudilah yang sudah membunuh Tuhannya mereka Mungkin itu yang pertama Sedangkan yang kedua Cerita yang paling menyakitkan adalah Dimana orang Yahudi pernah dibantai di Jerman pada saat terjadinya peristiwa Nazi Ada sekitar 6 juta lebih orang Yahudi dibantai oleh Hitler Itu juga yang menjadi kebencian orang Yahudi kepada orang Kristen Dan ini bukan saya yang menjelaskan Berikut adalah Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Peristiwa peludaan itu memang selalu terjadi Karena itu adalah budaya Bayangkan saja Kalau sehari itu dilewati orang 10 dan diludahi 5 kali Maka setahun kita tidak bisa bayangkan Ini gereja baunya macam apa Sampai jumpa 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 Sampai jumpa